Sehingga akan mengurangi dampak ke para pelaku, ke belakang sampah. Karena kalau hanya kebunyi saja, kita bisa kembali kembali kepada pihak pemerintah. Dan disertai masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena pemerintah juga tidak memikirkan setiap hari monitor dalam hal-hal tentang mengenali kegiatan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan gerakan aksi Hari Bersih-Bersih Sudunia atau World Clean Up Day. Acara berlangsung di Kelurahan Telaga Asih, Cikarang Barat pada Sabtu 19 September 2020 dan selentak di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Terima kasih telah menonton! Kegiatan tersebut juga didukung dengan Surat Edaran Bupati Bekasi nomor 665. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan dan menjaga kebersihan lingkungan. Buat hal-hal baik, terutama itu untuk bersihan. Saya mengharapkan air bersama-sama untuk sampai itu lebih bersih, ya, Kabupaten Bekasi lebih indah. diharapkan kita, kalau kita kontak masyarakatnya, karakter ulangnya, pemudanya, desanya, ruangnya, pusat jawatnya, termasuk perintah daerahnya, insya Allah kita dapat adik murah. Dengan adanya aksi World Clean Update, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya, serta menjadikan kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari sehingga mewujudkan Bekasi menjadi bersih yang dua kali tambah baik. Gerakan aksi bersih bersih sampah sedunia ini diikuti seluruh unsur yang peduli terhadap lingkungan, seperti perangkat daerah terkait, Lurah, Satgas Citarum, Sefkali Cikarang, Jangkar Eko Village, Wers, Karang Taruna, Berseka, LPPM Pelita Bangsa. Kedepan pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan Gerbang Kali Cikarang Jati menyediakan 15 armada drum track untuk menghengkut langsung sampah dan membuangnya di tempat pebuangan sampah. Kedepan pemerintah Kabupaten Bekasi, Kedepan pemerintah Kabupaten Bekasi, Kedepan pemerintah, Kedepan pemerintah Kedepan pemerintah